Gak ada tangga teman-teman, aduh mati semuanya Kodok, gak ada tangga, mati semua Halo teman-teman, balik lagi ke channel ini Jadi di episode kali ini kita masih bermain dengan game live after Disini saya level Manor 12 teman-teman Dan untuk combat saya belum mencapai 65 ya sedih banget Disini kita coba untuk camp invasion ya Disini attachment saya biasa aja Masanya levelnya masih rendah-rendah, gak begini amat Jadi langsung kita lihat apakah saya bisa memiliki damage yang cukup baik diantara mereka semua Ya yang kita pertaruhkan adalah nge-lag atau enggaknya Jadi semoga saya gak nge-lag Kalau saya gak nge-lag kan jadi aman banget untuk mengejar damage yang lebih tinggi Jadi tips dari saya adalah kalian subscribe dulu channel ini dan bagikan videonya kepada orang lain Jadi kita ada tips agar gak terlalu ngelai ya teman-teman Jadi yang pertama kita buka di settingan dulu Nah di setting display Kemudian yang ini kita ganti ke smooth Nah kemudian classic aja Standard atmosphere Kemudian fpsnya terserah mau high atau mid Oke Anti-aliasingnya matiin High night boards ya Resolusi nya di kecilin sekali Visible range nya iya paling kecil Kemudian di player di paling kecil teman-teman Jadi disini udah cukup membuat Itu ya membuat karakter kalian Akan tidak akan nge-lag gitu Kalau kalian pengen tampilannya agak sedikit bagus Kalian bisa menggunakan ini ya Settingannya Kan nanti disana kan gak ada vegetation ya Jadi ini pakai low aja bebas Kemudian shadow di paling kecil ya Karena shadow itu sesuatu yang cukup buat nge-lag ya Paling shadow Kemudian rendering boleh di-hide Kemudian lighting-lighting ini yang menjilap-menjilap di karakter utamanya ya Nah shadow di main aja Jadi itu gak terlalu nge-lag dibandingin Dengan yang biasanya Kemudian fps nya kita masuk ke mil aja Nah seperti yang tadi Resolusi kita nge-lagin sedikit Biar gak terlalu jelek amat Nah untuk player kita hide aja semuanya Visible range kita paling rendah Jadi itu gak bakalan ganggu kalian untuk nge-lag atau enggak ya Nah disini settingannya udah saya ubah Jadi kalian lihat Ini berubah brastis banget ya Pastinya Nah Jadi gak jelek-jelek amat teman-teman Karena lightnya kita matiin Kalau lightnya kita tinggiin Tingkat si low di pakaian-pakaiannya itu akan berkurang Kalau kalian tinggiin maka akan bertambah teman-teman Jadi disini 30 detik lagi Bossnya akan datang Berbagai senjata disini kita semuanya Berbagai macam Disini saya akan menggunakan KSG ya teman-teman Nah ini helikopternya datang nih 3, 2, 1, action Tuh helikopternya turun Jadi kita langsung masuk aja ke tempatnya Kita lihat Wah ini kita Oke masuk ya Nah jadi settingannya udah direndahin banget teman-teman Semoga Ini kita bisa Bermain dengan lancar ya Kalau gak lancar kita rendahkan lagi settingannya Nah disini boss campnya Itu ya Wah ternyata 19 menit 30 detik ya Nah kita baru masuk nih Kita turun Nah kita dekatin langsung Kita tembak-tembak aja teman-teman Nah kita turun Oh blu-nya habis ya Nah kita turun 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 Sayangnya teman-teman Game live after ini ya Yang buat dia ngelay itu Tidak ada fitur namanya frame skip Biasa kalau game-game yang berat ya Saya pikir frame skip itu adalah hal yang bagus Jadi kerja frame skip itu Dia akan mengabaikan rendering layar hp kalian Jadi kelihatannya lebih patah-patah Tapi tidak terlalu ngelay-ngelay teman-teman Jadi kerja frame skip itu Biasanya kalau layar hp 30 fps Dia bisa diturunkan jadi 28 fps Kalau optimal dia bisa naik sendiri teman-teman Untuk frame skipnya Waduh tangga keluar tiba-tiba di depan ini Kalian bisa kebanyakan kalau attachment saya ini masih level rendah Di sini kita tidak pakai itu ya Tidak pakai buff Karena tidak ada makanan Saya juga lupa tadi Jadi 1x hit kena kepala itu 249 teman-teman Dan kita lihat Di sini kita manor 12 Berapa sih damage yang bisa kita dapatkan Untuk menghajar boss ini Terima kasih telah menonton! Kenapa yang di depan kita itu menembak ke tanah ya? Sekarang dia baru ngebidik ke atas ya Tuh kalian lihat yang ngelay-ngelay itu biasanya monsternya kemana arah senjatanya kemana Itu ngelay itu Jadi mengatasinya seperti yang saya bilang Shadownya diturunin, lightingnya jangan terlalu tinggi Anti-aliasingnya dimatiin Kemudian resolutionnya jangan terlalu maksimal Dan satu lagi yang penting itu juga Adalah Itu ya teman-teman Apa tuh? Visible heightnya Maka view playernya diturunin Itu penting banget Kemudian yang utama juga adalah Jaringan teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Aduh karakter kita udah sakit teman-teman Udah cb sih Oke ultimate skill Waduh salat kita teman-teman Ternyata sayang banget Kalau kita mati Waktu beberapa detik berkurang Dan yang lainnya adalah Itu ya Dimake kita akan di reduce beberapa persen Di pertama kali permainan Tuh Ini kecil banget Waduh 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 Sebenarnya tidak ada efek Bloodblad juga ya, kalau ada Bloodblad kan jadi kuat banget Ya Tuhan Allah Tuhan, ini kita keok yang kedua kalinya Jangan terlalu bersarap deh minta di tolong karena disini yang lain pada sibuk GB Combat juga, kemudian yang lain juga pada ngelek ya Jadi ini bossnya sudah mau kelar, tinggal buat beberapa lagi Ya tebak aja di mag nya berapa ini ya, kita Menur 12 KSG Collector Disini melawan mereka yang berbagai Menur Aduh ultimate skill, gimana tangganya, tangganya mana tangganya Yah, tidak ada tangga teman-teman, aduh mati semuanya Kocok Tidak ada tangga, mati semuanya Oh my god Aduh, ngelek mati semuanya Oke, jadi kita berhasil ya teman-teman Kita ranking 7, di make kita Rp 671.000 Maksudnya tidak kaya pada pertama kali sih, kalau boss cam tidak ada tangga seperti itu Jadi, seperti itulah untuk membuat dia tidak terlalu ngelek teman-teman Jadi sekian pada video ini, semoga kalian suka, jika kalian ingin tanya-tanya silahkan Kalau kalian ingin lihat senjata saya, nah di senjata-senjata nya kayak gini nih Jangan ketawain attachment nya ya Nih, saya KSG Collector bintang 2, ini di make nya kalau polos ya kita buka ya Jadi attachment saya itu Rp 9.77.000, kenapa saya naikin ini Rp 9.000, karena ini ada critical chance dan di make bonus Jadi normalnya KSG saya ini, di make nya AP nya Rp 8.000, crit 10 chance nya Rp 5.000, ya ini biasa scatter, di make infect 12.1% teman-teman Kemudian ada recoil down Rp 9.5% Jadi seperti itulah teman-teman pada video ini, semoga kalian suka Dan nantikan video-video lainnya, dan sampai jumpa teman-teman mengenai game Live After See you